Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di YouTube channel cara a yuk sebelum ke tutorial pastikan kalian sudah klik subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan video terbaru dan mendukung channel ini agar terus berkembang Hai teman-teman sebelumnya di video kali ini adalah video yang sedang viral yang dimana terdapat aksi demo damai KPU 22 Mei 2019 atau yang disebut people power yang dimana sedang hangat topik pembicaraan membahas tentang perihal ini dan di video kali ini cara akan membaikkan terkait toko dan organisasi saja ya Oke sebelumnya jika kalian ingin membaca lebih singkat atau lebih maksudnya lebih jelas kalian dapat klik di link deskripsi untuk membaca artikel ini siapa saja toko dan organisasi yang berada di people power pada hari ini tepatnya 22 Mei 2019 Oke disini apa ya artikelnya kita dapat kita baca langsung saja kubu Prabowo sudah bersiap-siap menolak hasil p-press nah disini sebelumnya admin tidak memilih kubu satu ataupun kubu dua ya tetapi disini hanya membagikan saja maaf-maaf jika tutorial kali ini melenceng dan admin hanya membagikan share saja semoga bermanfaat apa yang dapat admin share oke langsung saja kembali ke topik pembicaraan sini dapat kalian baca ya artikelnya reka putulasi suara pemilihan pilih press 22 Mei Oke mengapa terjadinya people power ini diantara admin baca melalui sumber melalui sumber karena terdapat kecurangan di pihak kubu 01 maka dari itu diadakan people power oleh pihak 02 yang dimana hal ini banyak yang berantusias apakah ini benar tidak ada ataupun benar-benar kecurangan terjadi nah disini nampak ya untuk hasil rekapitulasi suara pemilih press KPU di 34 provinsi 20 Mei 2019 Nah di bawah ini kubu Jokowi mengusut 85,6 juta menurut di sini dan Prabowo 68,7 juta Oke bisa dilihat disini terdapat selisih sekitaran 15-20 ya dan ini selisihnya 16,6 juta dan totalnya 194,3 juta langsung aja terus angka topik jelasnya nah siapa saja yang terdaftar yang terdaftar dalam tokoh dan organisasi people power disini dapat kita baca oke yang pertama tentunya adalah Prabowo-san hingga Theyasna Sudarto nah disini Prabowo-san subianto dapat kalian baca ya Oke selanjutnya meski belum konfirmasi kedatangannya calon presiden mendukung pendukungnya menggeraksi Oke selanjutnya dapat kalian baca yang jelas selanjutnya Amin Rais adalah ketua para amanat ia paling getol menyuarkan people power bahkan melalak bla 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 oke dapat kalian baca oke selanjutnya yang ini Regi Sujana tokoh ketiga ini adalah politisi pan ini berurusan dengan aparat ajak untuk melakukan people power nah disini sama saja people power yang mana menjelaskan agar mendapatkan tidak data curang agar support apakah kecurangan atau tidak gerakan masyarakat selanjutnya adalah titik suharto oke putri presiden kedua suharto nah ia adalah putri presiden suharto bahkan ingin turun jalan bersama genkr ini adalah melawan diamnya aparat menghadapi kecurangan nah disini titik suharto adalah salah satu aktivis dari cucu putri presiden suharto ia tidak ingin diam karena kecurangan oke selanjutnya adalah FPI oke pembela Islam disini tidak jauh tentu ketum umum FPI seberlubis mengatakan pasti akan turun ke jalan selanjutnya FUI atau perumat islam akan hadir di badan badan pengawas pemilu atau bawas dulu ya untuk menghentikan kecurangan dalam pemilu selanjutnya M Taufik empat kalian baca dan mantan kesat suharto general TNI dan selanjutnya nah itulah daftar-daftar yang toko yang akan turut turun ke jalan untuk the power of paper nah oke mungkin cukup sekian dapat kalian baca lagi semoga bermanfaat oke teman-teman jangan lupa like comment and subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video terbaru tutorial dari cara channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jika kalian ingin request sebuah tutorial di youtube channel cara A kalian dapat request di kolom komentar ya